Ya kalau nanyanya ke saya pribadi, ya jelas nggak masuk akal dilihat dari kondisinya seperti ini. Ya kalau nanyanya ke saya pribadi, ya jelas nggak masuk akal dilihat dari kondisinya seperti ini. Kecuali TKP-nya di jalan situ, mungkin Mel-Mel bisa lihat dari sana. Tapi kalau dari sini, dia pengen ngendap-ngendap di sini, ya jelas ketahuan teman-teman. Katanya ada 10 orang ya, dia bilang kalau TKP-nya ngumpet di sini, si Mel-Mel mau nonton dari mana. Sedangkan akses jalan cuma dari sini satu, nggak mungkin dari sana. Katanya dia kan bawa motor juga kan. Terus juga di satu sisi dia bilang pengen ngajak orang warung. Warungnya warung yang mana? Nah ada kesaksian dari yang sama Kang Deddy Mulyadi itu, APRI itu. Dia udah berani ngebuktiin kalau pas 2016 itu warung itu kosong. Paling ada di depan, di Man. Di depan Man itu ya? Di depan Man, iya. Seperti itu. Jadi menurut saya nih kesaksian Mel-Mel itu... Dohong ya? Ya kalau sangat ragu sekali. Mungkin teman-teman media juga lihatlah kondisi di sini, Sok. Bener nggak?